Sempat viral di media sosial, Kapol Dariau mengunjungi SD 010 Desa Batu Sasa, Kecamatan Kampar, Kirihulu, Kabupaten Kampar. Dalam kunjungannya ini, Kapol Dariau juga memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi murid di sekolah terisolir tersebut. Tersentuh dengan cerita yang berkembang di media sosial terkait perjuangan seorang anggota Pol Dariau, Bripka Roland Manurung, yang sebelumnya harus menjual perhiasan istrinya untuk membantu pembangunan sekolah dasar 010 Dusun Sialang Harapan yang terdapat di pedalaman Kabupaten Kampar. Kapol Dariau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, langsung mengunjungi sekolah tersebut. Dalam kunjungannya, orang nomor satu di jajaran Pol Dariau ini melihat langsung kondisi kelas, juga sarana dan prasarana belajar yang kondisinya sangat tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar. Kapol Dariau menilai, hal ini merupakan sebuah perjuangan sangat natural yang dilakukan anggotanya tersebut. Ini daerah yang sebelah kanan, kita bisa lihat tuh, sebelah kanan hutan, sebelah kiri juga masih hutan. Kami dari atas tadi juga melihat bahwa ini daerah masih dikitarasi dengan hutan. Rasanya kita harus hidup dengan alam, dengan bijak. Alam ini harus dengan, akan kita bisa hidup dengan bijak, dengan alam apabila kita punya pengetahuan. Dan kita punya nilai yang kita bangun untuk bersama-sama melindungi dan membuat bagaimana kita kemudian bisa mengisi kehidupan ini dengan baik, menjaga alam. Dan kemudian kita meneruskan apa yang menjadi cita-cita kita. Polri membelikan influence positif bagi masyarakat, bagi orang banyak. Apakah ini juga akan ditularkan ke kabupaten-kabupaten lain, bingkam timmas di daerah lain juga mungkin? Kami ingin melihat ke lapangan setara nyata, hal apa yang kemudian ada. Dan kami ingin bersama-sama, ini ada ibu guru, nanti saya akan ketemu dengan yang lain, bersama kepala dinas pendidikan, kepala dinas yang lain untuk sama-sama membangun, memwujudkan Indonesia Maju. Salah seorang guru SD 010 Arosel menyebutkan, dulu sekolah ini hanya berdindingkan kayu dan beratapkan terpal. Namun sejak dibantu oleh salah seorang anggota polisi yang berdinas di ditelantas Polda Riau, sekarang anak-anak tidak lagi merasakan kepanasan dan kehujanan saat belajar. Ini dindingnya papan, atapkan terpal, selama 7 tahun. Sementara setelah itu dibantu oleh danapos dari sekolah kami. Seterusnya, 2017 kemarin dibantu kami sama Polda, Bapak Bribka Ralon Maruro. Jadi kami sebagai guru mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Dan juga Bapak Riko di samping Femi yang telah membangun sekolah kami ini. Tadi menarik anak-anak menyebutkan polisi membawa harapan baru. Bagaimana kita dari pengajar ini, Ibu? Ya, semangat juga kami menerimanya. Ibu bahagia ya, Ibu? Bahagia. Sudah berapa lama? Di akhir kunjungan, Kapolda Riau juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah berupa sepatu kepada 16 murid yang ada di sekolah tersebut. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.